Bagaikan memikul langit dan bumi berlapis tujuh, beban berat ini terlihat telah membuat sedikit banyak perubahan di dalam tatapan sendu sang seter Red Sparks Hyeseon, berpindahnya Le Soyang ke tim IBK Altos, membuat Ko Hejin terpaksa menunjuk Hyeseon menjadi penanggung jawab lapangan untuk semua pemain yang tengah berlaga di musim ini. Hyeseon kini bukan lagi pemain yang mudah diajak bergurau, namun ia kini harus menjadi kapten Red Sparks yang berwibawa dan berdisiplin tinggi. Jarang tersenyum, terlihat mulai Hyeseon terapkan dalam menjaga wibawanya sebagai kapten, namun kita tidak pernah tahu sampai kapan ia mampu bertahan dengan gaya lucu sang Megatron, yang kita tahu musim lalu membuatnya sampai berhijab sedemikian rupa di mata para fans Red Sparks di seluruh dunia. Namun dengan gaya keras Hyeseon ini, sebenarnya bisa merongrong kekompakan yang sudah terjalin begitu lama, bukan tanpa alasan, terkenalnya Red Sparks di Indonesia, bukan semata-mata karena kehebatan timnya, namun karena kekompakan, aksi lucu, dan toleransi yang sangat tinggi yang dimiliki semua pemain kepada Megatron. Walau terlihat sedikit cuek kepada semua pemain, kita yakin, Koh Hyejin akan kembali terapkan gaya tarung Red Sparks yang mengutamakan kekompakan tim, kita yakin, Mega sangat pantas menjadi kapten tim ini, sayangnya Mega belum menguasai bahasa Korea secara penuh. Kini Red Sparks telah kembali ke Korea, karena Liga KOVO telah di depan mata, Kim Yeon sudah menunggu, dan Silva telah siaga tinggi di timnya GS Caltex. Demikian teman, serba-serbi Megatron hari ini, salam buat keluarga di rumah, semangat berobat bagi yang sakit, dan jangan lupa menikah. Terima kasih telah menonton!